Halo semuanya, sawadikrab. Kembali kita update terkait dengan persidangan hari ini dengan terdakwa Barada Eliezer, kemudian juga ada Kuat Ma'ruf dan juga Bribka Riki Rizal. Pada saat Barada Richard Eliezer menceritakan tentang bagaimana dia melakukan aksi pembunuhan di 8 Juli 2022 tersebut, dia mengatakan bahwa kehakim dia menembak antara 3-4 kali dan ditanyakan bagaimana reaksi korban Brigadir Joshua saat itu, dikatakan bahwa Joshua tidak melakukan perlawanan, hanya mengangkat tangan, kemudian dia hanya meraung kesakitan saja. Tega banget ya, maksudnya sampai di titik darah penghabisan, di nafas terakhir seorang Joshua pun, dia masih begitu setia dengan Ferdi Sambo, tidak melakukan perlawanan yang berarti, bahkan apapun juga kalau kita lihat dari keterangannya Richard yang merupakan eksekutor pertama kali, dia tidak melakukan perlawanan sama sekali. Kan ya, kalau di film-film gitu ya, orang mau ditembak walaupun dia nggak punya senjata, mungkin akan melawan ini dan itu, tapi pada kenyatanya di sini Joshua tidak melakukan perlawanan apapun. Dia tegas sekali lagi mengatakan bahwa di sini Richard itu menembaknya pertama kali dan kemudian dia melihat pada saat Joshua itu tertelungkup, Ferdi Sambo menembak bagian belakang Joshua, yang diduga sangat kuat itu adalah di bagian kepalanya, bagian belakang tersebut. Ekspresi dari Richard Eliezer di persidangan hari ini luar biasa sangat emosional, ada sedihnya, dia sempat berkaca-kaca matanya, kemudian tegas, kemudian juga senyum berkali-kali, dan terlihat sangat semangat dan ekspresif juga. Ya, mudah-mudian ini adalah hal yang positif, karena kalau orang itu biasanya natural atau alamiah, biasanya ekspresinya itu naik turun, seperti si Iscatina aku melihat, berbeda dengan Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Pada saat dia di persidangan, mereka di persidangan itu stabil emosinya. Ya, tidak terlalu bahagia, tidak terlalu senang, tidak terlalu sedih maksudku, jadi aman gitu. Tapi kalau orang biasanya jujur, itu akan naik turun emosionalnya seperti ini. Dikatakan juga bahwa pada saat menembak itu jaraknya adalah 2 meter. Nah, di hari kejadian ceritanya adalah begini teman-teman. Pada saat Ferdi Sambo berusaha meyakinkan yang tidak terlalu sulit untuk seorang Baradae gitu ya, ditanya, kamu tahu nggak ada kejadian apa di Magelang? Pada saat si Efes ngomong tersebut di rumah Saguling ya, itu di sebelahnya langsung datang adalah Putri Chandrawati. Sembari menangis, Efes bercerita mengatakan ke Baradae bahwa Joshua itu sudah melecehkan ibu di Magelang. Ada Putri Chandrawati di sebelahnya pada saat dia ngomong itu. Terus saya diam dan kaget menurut Richard Tellezer. Kemudian Efes berkata, kurang ajar. Dia sudah nggak menghargai saya, dia sudah melukai harkat dan martabat saya. Dan dikatakan setiap selesai bicara Efes, berhenti sejenak. Pada saat dia berhenti itu, dia menangis, meneteskan air mata. Dan melihat, terlihat sangat tertekan di situ. Kemudian Efes berkata, harus dikasih mati ini anak. Nanti kamu yang tembak Joshua ya, biar saya bisa jaga kamu. Kalau saya yang tembak, takkan ada yang jaga kita. Dari sini statementnya mengindikasikan bahwa, yang namanya keadilan gitu ya, kalau ada jabatan tinggi, lebih tinggi lagi akan menjaganya. Tetapi apa boleh dikata gitu, kasus ini viral, kemudian mendapatkan perhatian masyarakat, banyak kejanggalan-kejanggalan, seorang Ferdi Sambu dengan jabatan Kadif Propam dan juga Ketua Satgasus, serta Jenderal Bintang 2 pun, tidak bisa melawan kehendak dari Tuhan, yang disuarakan dari netizen, yang menilai ada banyak kejanggalan dalam peristiwa ini. Dalam briefing tersebut, skenario-nya dikatakan berkali-kali untuk memantapkan skenario-nya. Jadi gini chat, skenario-nya itu di 4-6, sebutan untuk durian 3 tersebut. Ibu dilecehkan Joshua, teriak, dan kamu dengar, dan kamu respon. Joshua yang nembak dulu, dan kamu yang menembak balik. Ini adalah skenario yang berkali-kali diucapkan. si Baradai mengatakan, saya kacau, takut, dan tertekan. Tetapi selalu ditegaskan bahwa kamu aman, karena kamu posisinya bela ibu, dan kamu membela diri. Berkali-kali diucapkan seperti ini. Nah, makanya kita paham ya, kenapa dikatakan juga icat, ada bagian dia mengatakan, saya berdoa dulu sejenak. Ya, karena dia berpikir, dengan dia berdoa, Tuhan akan membantunya untuk merubah skenario ini, menyadarkan Efes, tapi ternyata tidak seperti itu. Dan ini adalah kebiasaannya icat. Pada saat kita melihat, wawancara keluarga icat ya, memang kebiasaan dia selalu berdoa, dalam memulai apapun. Semba di ngobrol, dengan ibu di sebelahnya, Efes dan juga Pece ngobrol, tapi suara Putri Chandrawati sangat pelan, ini membahas mengenai CCTV dan sarung tangan. Ini sarung tangan sudah dibahas teman-teman. Membisik-bisikin, tetapi ada yang terdengar orang icat, dikatakan seperti ini. Pakai sarung tangan ya? Iya, pakai sarung tangan. Ini adalah yang dibantah oleh Ferdi Sambu dan tim kuasa hukumnya. Bahkan tim kuasa hukumnya pun, meminta ke Yang Mulia Hakim, untuk menghadirkan lagi, Azan Romer, tentang statement dia yang mengatakan, bahwa dia melihat Ferdi Sambu masuk, menggunakan sarung tangan. Ini pun, si icat juga mengatakan hal yang sama. Dan ini menurut aku adalah keterangan yang ada di BAP. Tidak berbeda dengan keterangan yang ada di persidangan. Kenapa aku bisa mengatakan seperti ini? Kalau seandainya yang dikatakan icat di persidangan ini, nggak sesuai dengan BAP, berita cara pemeriksaan, yang which is what adalah pemeriksaan kepolisian atau penyidik, pasti Hakim akan bertanya, loh, kok kamu nggak bilang ada sarung tangan? Ini kan linear. Kenapa Hakim tidak bertanya lagi? Dia jelaskan berulang-ulang skenario-nya, sembari menenangkan saya. Tidak usah khawatir. Saya yang akan menjaga kamu. Kalau saya nembak, nggak ada yang bisa nih ngamanin kita. Artinya adalah lebih ke masalah jabatan. Dia percaya diri. Akan memuluskan semua rencana ini. Tetapi, kenapa Putri Chandrawati sudah jelas-jelas, dia mengetahui ada proses pem... Makanya, semua terdakwa, itu terkena pasalnya dari 340, pembunuhan berencana untuk pasal yang pertamanya, utamanya. Sedangkan di subsidirnya, itu adalah pasal yang pembunuhan spontanitas. Jelas-jelas, ada bagian yang merencanakan ini. Kenapa Putri Chandrawati sebegitu teganya ya? Kalau memang dia adalah istri yang baik, kalau suaminya mau melakukan hal seperti itu, harusnya dihalangi gitu. Malah jangan bilang, diingatkan pakai sarung tangan, CCTV. Itu adalah untuk mengingatkan, agar CCTV-nya mungkin dimatikan terlebih dulu, atau dirusak, atau dibagaimanakan. Itu adalah hal teknis, bagaimana untuk menghindari, agar terekam proses-proses tersebut. Ini adalah CCTV yang berada di rumah dinas di Jakarta Selatan, which is di Durian 3 tersebut, teman-teman. Dia jelaskan, dan dia bertanya, FS, ke Barada Richard Eleazar, senjata api kamu mana? Kemudian diambil, dan ditambahkan amunisinya, setelah full ditambahkan, dikembalikan lagi sisanya ke Verdi Sambo. Kemudian ditanya juga, di mana senjatanya Joshua? Itu ada di mobil, karena kita ketahui, peristiwa di Magelang, senjatanya Joshua itu diamankan, oleh Bribka Riki Rizal, dan memang ternyata benar, ada di mobil tersebut, kemudian diambil, dan diserahkan langsung ke Verdi Sambo, senjata HS tersebut. Nah, pada saat, senjata itu diserahkan, ini kan posisi mereka sedang berada, di rumah Saguling ya, artinya, Verdi Sambo pada saat, pindah ke rumah, durian tiga, yang jaraknya hanya sekitar 5 menit, tanjalan kaki, dia juga membawa senjata. Kemarin di persidangan, pada saat ditunjukkan CCTV, ada sesuatu hal di bawah ini, katanya itu adalah holster, holster itu adalah tempat, sarung untuk senjata. Dia membantah, karena kita sudah menduga sangat kuat, itu sebenarnya, sarung tangan, ataukah senjata, atau yang lain lagi. Kalau dibilang itu adalah, hanya holster, bagi aku, nggak masuk akal, apalagi konteksnya saat itu, dia mengatakan, dia lagi mau main badminton, dengan rekannya, sesama anggota Polri mungkin, atau Purnawirawan seperti itu. Kemudian juga dikatakan, bahwa dalam persidangan Susi, hakim bilang begini, ke Richard ya, Susi bilang, Joshua itu ketawa-tawa, mau angkat PC, itu adalah peristiwa di Magelang tersebut. Kemudian dengan tegas, Richard mengatakan, membantah, pokoknya yang dia katakan, dia tetap konsisten, memang benar, saat itu, Joshua itu meminta Richard, untuk membantu, untuk mengangkat Putri Chandrawati, tetapi Putri Chandrawati, menolaknya dengan, mengangkat tangan seperti ini. Tetapi ini bagian, yang diputar-putar oleh, PC, Susi, dan juga Kuat Ma'ruf. Dan aku lebih percaya, dengan keterangan Richard, kalau untuk bagian ini. Kemudian, di 5 Juli 2022, saat ke Jogja, ternyata yang meminta, ke Jogja itu, ajudannya siapa aja, adalah Putri Chandrawati sendiri. Dia meminta, Richard dan Joshua, untuk menemani dia. Dia tidak meminta, siapa namanya, Kuat Ma'ruf, untuk menemani dia. Jadi, adalah hal yang mustahil, kalau ada peristiwa, gotong-gotongan tersebut, itu adalah, peristiwa sebelum, tanggal 5 Juli, itu dengan, keterangan ini pun, sudah terbantahkan sama sekali. Pada saat tiba di Mall Jogja, Richard mengaku, memang dia, hanya menjaga mobil, ketiga mobil tersebut, karena ada, beripkari kerizal juga yang baru datang, dan juga ada petugas sepatual di sana, dan dikatakan, kenapa dia hanya menjaga, tiga mobil tersebut, karena ada senjata di dalamnya. Jadi, ada banyak kejanggalan, yang sudah mulai, terbuka satu-satu, ini apa, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Jadi, yang menjadi, penyebab utamanya, kalau berdasar keterangan Richard ini, adalah Putri Chandrawati, dia adalah, penyebab, seorang Verdi Sambu, begitu marah, dan pada saat peristiwa, perencanaan tersebut, di rumah Saguling pun, itu sebelahnya juga ada, Putri Chandrawati, dan Putri Chandrawati, bukan menghalangi, tetapi malah mengatakan, CCTV, dan sarung tangan, dengan konteks, yang sudah kita bahas tadi. Sebegitu, luar biasa ya, terlihat itu Putri Chandrawati kan, kalau di persidangan gitu kan ya, perempuan yang lemah, lembut, kalem, tetapi dibalik itu semua, ternyata dia, wow, ini teori dekonstruktif banget, makanya jangan pernah menilai seseorang itu, hanya dari faktor luarnya saja. Makanya juga gak heran, ada kemarin kan fans, dari seorang Verdi Sambu, yang menghampiri dia ke persidangan, karena ada sebagian masyarakat juga yang menilai, Verdi Sambu ini juga korban gitu, korban prank dari seorang istrinya. Well, aku sih tidak setuju, seorang Verdi Sambu, harusnya dia punya akal, punya logika, kalau memang seandainya terjadi peristiwa, hal yang tidak mengenakan buat dirinya, ya tidak harus dieksekusi seperti ini. Oke, sementara itu dulu yang bisa aku update teman-teman untuk video kali ini, dan akan aku bahas, mengenai persidangan hari ini, ada banyak hal menarik, akan aku rangkumkan, dari berbagai macam peristiwa, di persidangan dengan terdakwa, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan juga Kuat Maruf. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, terus juga follow Instagram, dan Facebook pageku di Anjasa Semara, karena aku juga sering update beberapa hal, di kedua akun tersebut. Kapun kerap semuanya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!